Selamat siang Pak, Pak selaku Ketua PWNU Provinsi Lampung, Pak. Saya Danis Pak Dala Lintas Lampung, Pak. Mau minta komentarnya, Pak, terkait kejadian di Garut. Nah, untuk Lampung sendiri bagaimana, Pak? Komentar Bapak. Terima kasih, Pak Danis. Jadi, ini memang cukup lumayan menyita perhatian masyarakat. Tapi kita juga tetap harus hati-hati, mensikapinya, harus tetap putih, jangan terprovokasi, ya kan? Karena ini juga kejadian-kejadian seperti ini tidak terlepas dari konteks hari ini. Yaitu tahun politik, ya, di mana tensi politik meninggi, gitu. Dan kalau melihat di kasus Garut ini kan dalam rangka, sebenarnya santri-santri itu, banter itu sedang memperingati hari santri nasional. Tiba-tiba di sana ada bendera, ya kan? Bendera. Bendera yang kemudian dengan pertimbangan tertentu, tentu ada di, apa, dibakar, agar tidak terinjak-injak, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang membawa bendera. Padahal mereka kan sudah, apa, tidak, apa, membolehkan sepakat untuk tidak membawa bendera apapun, tercuali bendera merah putih. Dan itu, itu kesepakatannya. Jadi, oleh karena itu, kalau ini menimbulkan persoalan, maka sepenuhnya kita sebagai warga negara, ya, sebagai bangsa, negara hukum, negara demokrasi, serahkan saya sepenuhnya penanganan kepada aparat hukum. Jadi, siapa yang salah, siapa yang terlibat, siapa yang memprovokasi, biarkan nuklir, kita tunggu saja, dihasilkan jangan santai, kita mengambil langkah-langkah sendiri, tindakan pendidikan sendiri, yang itu bisa memperkeru suasana. Jadi, harapan saya, baik saya, apa, sebagai pribadi, maupun sebagai ketua PBNU, berharap bahwa, kita semua bisa menahan diri, tidak memprovokasi, ya kan, menjaga suasana sejuk, damai, dan menjaga, apa, kehidupan yang merukun, ya kan, jangan santai, kita menjadi korban permainan politik. Nah, sampai sejauh ini, Pak, dari PBNU sendiri, Pak, sudah ada tidak, Pak, interupsi kepada seluruh kadernya, selampung, untuk tidak melakukan hal-hal, di luar kontrol sendiri, dari PBNU sendiri, Pak? Oh iya, jadi ini, misalnya, kita melalui media sosial, yang ada di kami, sudah masing-masing kita, pimpinan, toko, dan termasuk saya, juga menghimbau, agar, khususnya warga NO, bersikap, tenang, jangan terprovokasi, waspada, ya, terhadap kondisi terakhir, ini, karena jangan, jangan ikut-ikutan, gitu, kalau yang tidak jelas, kita ikut aja sama Kiai, sama ulama, insya Allah, kita selamat, ya kan, tapi, kalau kita, sudah, apa namanya, termakan oleh, isu, adu domba, provokasi, dari paham-paham, yang mungkin, akurasinya, pandangannya, tidak jelas, ini kan bisa membahayakan, oleh-oleh itu, tetap kita, berpercaya, memberikan kepercayaan, pada pihak aparat, untuk menanganinya, jangan sampai kita, main hakim sendiri, karena kita, sedang, apa, sedang memantau, mengikuti terus, ya kan, menjaga, jamaah kita, warga, mahadin, agar tetap, hati-hati, dan masjid, tetap kompak, ya, konsolidasi, kita, kalau masalah hukum, kembalikan kepada, aparatur pemerintah, itu, untuk menangani, aparatur hukum, yang terakhir, Pak, harapannya terkait, masyarakat umum, ya Pak, masyarakat umum, Lampung, Lampung, ya saya, tetap menjaga, masyarakat umum, Lampung, jangan, terprovokasi, termakan oleh, adu domba, kita harus tetap berpikir jernih, ya kan, termak, kritis, terhadap berbagai, informasi yang masuk pada kita, karena, sekarang, media juga, karena banyaknya, informasi, kadang-kadang, kalau tidak seletif, tidak, klarifikasi, kadang-kadang, kita, sudah kadom, salah melangkah, kan malu, ya kan, kita, belajar dari, kasus, sarumpah, ya, kemarin, yang sangat, saya kira, kita semua harus belajar dari, kasus itu, semuanya harus perlu, klarifikasi, perlu, apa, data perlu fakta, jangan sampai menghukumi, atau mengambil sikap, dengan, sesuatu yang kita, belum, yakin, kebenarannya, gitu. makasih banyak Pak, waktunya Pak, selamat siang Pak.